April 1940, Armada Pasifik Amerika Serikat telah ditempatkan di Pearl Harbor dan menampung hampir 100 kapal angkatan laut, 8 diantaranya kapal perang, serta kekuatan darat dan udara yang cukup besar. Namun, pada tanggal 7 Desember 1941, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat itu menerima serangan kejutan yang datang dari pasukan Jepang. Dua jam penyerangan mendadak itu menyebabkan 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 orang luka-luka. Serangan dari pasukan angkatan udara Jepang itu tidak mampu dihadang Armada Amerika Serikat. Dalam dua gelombang serangan, pasukan Jepang berhasil melumpuhkan benteng pertahanan Amerika Serikat yang ada di Hawaii tersebut. Di akhir tahun 1930-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik sangat condong ke arah Cina. Hal ini membuat Jepang tidak nyaman, karena saat itu sedang berusaha menduduki Cina dari wilayah Manchuria. Pada Juli 1939, Amerika Serikat mengumumkan penghentian perjanjian perdagangan dan navigasi 1911 dengan Jepang. Terhitung sejak musim panas 1940, Amerika Serikat mulai membatasi ekspor bahan-bahan yang berguna dalam perang ke Jepang. Antara Juni 1940 hingga Desember 1941, ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang semakin memuncak. Pada bulan Juli 1941, saat Jepang telah menduduki seluruh Indo-Cina dan bersekutu dengan kekuatan poros, yaitu Jerman dan Italia, pemerintah Amerika Serikat memutuskan semua hubungan komersial dan keuangan dengan Jepang. Semua aset Jepang dibekukan. Embargo atas pengiriman minyak bumi dan bahan perang penting lainnya ke Jepang pun turut diumumkan. Dalam prosesnya, negosiasi antara kedua negara sempat dilakukan hingga musim gugur 1941. Pada akhir November, menjadi jelas bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin bisa terjadi. Tanpa peringatan atau deklarasi perang, Jepang menyerang Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Amerika Serikat tersentak dan merasa seperti ditusuk dari belakang, karena pada saat bersamaan, Jepang sedang mengusahakan diplomasi perdamaian. Bagi Jepang sendiri, penyerangan Pearl Harbor sebenarnya dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah armada pasifik Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang. Pemerintah Jepang tidak mau jika Amerika Serikat nantinya mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Pergerakan Jepang sudah dimulai sejak 26 November 1941. Wakil Laksamana Nagumo Chuiji memimpin armada yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah, dan 11 kapal perusahaan ke suatu titik sekitar 440 km di utara Hawaii. Dari pasukan tersebut, sekitar 360 pesawat Jepang diluncurkan untuk menyerang Pearl Harbor. Pesawat pembom Jepang pertama muncul di atas Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 waktu pagi. Hal itu merupakan bagian dari gelombang pertama yang berisi hampir 200 pesawat tempur berbagai jenis. Terima kasih telah menonton! 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 Hanya dalam waktu seperempat jam, berbagai titik di Pearl Harbor telah berhasil dilumpuhkan tanpa adanya perlawanan berarti. Dari 126 pesawat yang ada di darat, 42 pesawat hancur total, 41 rusak, dan hanya 43 yang tersisa untuk digunakan Hanya 6 pesawat Amerika Serikat yang terbang untuk mengusir penyerang dari serangan pertama ini Secara total, lebih dari 180 pesawat hancur Sekitar 1 jam berselang, serangan kedua dimulai Walau tidak sedahsyat serangan pertama, namun serangan kedua tetap memiliki dampak yang menyakitkan Tidak hanya berdampak pada armada yang ada di darat, sejumlah kapal perang unggulan Amerika Serikat juga menjadi korban gandasnya torpedo laut Jepang Beberapa kapal seperti USS Arizona penuh dengan bom dan torpedo USS West Virginia, USS Oklahoma, USS California, serta USS Utah langsung menjadi bangkai dalam waktu 30 menit saja Kabar bahwa Pearl Harbor telah dihantam mengejutkan orang-orang Amerika Serikat Serangan itu secara tidak langsung menandai masuknya Jepang ke Perang Dunia Kedua Dampak dari penyerangan ini juga sesuai dengan dugaan masyarakat Amerika Serikat saat itu Keesokan harinya, tanggal 8 Desember 1941 Amerika Serikat mendeklarasikan perang kepada Jepang Dan pada tanggal 11 Desember 1941 Giliran Jerman dan Italia yang mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat Yang dijawab Amerika Serikat dengan deklarasi serupa Bahu-membahu bersama negara sekutu lain Amerika Serikat pun bersiap menghadapi Jerman dan Italia di Eropa Dan Jepang di palagan Pasifik Amerika Serikat pun resmi memasuki Perang Dunia Kedua Dan kelak mengakhiri perang dengan Jepang serta sukses membalaskan dendamnya Dengan menjatuhkan bom atom di Nagasaki Dan Hiroshima Dan di Feedback